Intro Sesudah malam pajak mereka Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja Bersama Yesus surga malam Hari berlangsung Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Mari kita sama-sama berdoa Ya Tuhan Allah Bapak yang bertata lampian sorga Pagi ini kami bangun untuk memuji dan muliakan namamu Membaca firmanmu mengingatkan kami akan kebesaranmu Berkatilah kami sepanjang hari ini Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Renungan Pagi Harian Kamis 11 Januari 2024 Judulnya Penakluk yang menuntut kemenangan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Yesaya 40 ayat 29 Tujuan utama setan ialah menyesatkan manusia ke dalam dosa Dan kemudian meninggalkan dia Gemetar Dan tanpa daya Membuatnya takut mencari pengampunan Tapi mengapa kita harus takut bila Allah telah berkata Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku Dan mencari damai dengan aku Ya Mencari damai dengan aku Setiap persediaan telah diadakan bagi kelemahan-kelemahan kita Setiap penghiburan menawarkan kepada kita untuk datang kepada Kristus Kristus mempersembahkan tubuhnya yang remuk untuk membeli pusak ke Allah Untuk memberikan kesempatan yang lain pada manusia Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Semua orang yang oleh dia Datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Oleh kehidupannya yang tidak bercelah Penurutannya Kematiannya di salib Golgotha Kristus menjadi pengantara bagi bangsa yang tersesat Dan sekarang Bukan sekedar sebagai pemohon Penghulu keselamatan kita Mengantarai bagi kita Melainkan sebagai penakluk yang menuntut kemenangannya Pengorbanannya sempurna Dan sebagai pengantara kita Ia melaksanakan pekerjaan Yang telah ditetapkannya sendiri Memegang dihadapan Allah pedupaan yang berisi jasa-jasanya sendiri Yang tidak bercelah dan doa pengakuan Serta terima kasih dari umatnya Diharumi dengan wangi-wangian kebenarannya Naik kepada Allah seperti hidangan yang manis Persembahan itu diterima sepenuhnya Dan pengampunan meliputi semua pelanggaran Kristus telah menyanggupi dirinya Untuk menjadi pengganti serta jaminan Dan tidak dilalaikannya seorang pun Ia yang tak dapat melihat umat manusia terpapar pada kehancuran yang abadi Tanpa mencurahkan nyawanya untuk mati bagi mereka itu Memandang dengan rasa pengasihan Dan kasih sayang kepada setiap jiwa Yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Ia tidak akan memandang kepada seorang pemohon yang gemetar Tanpa mengangkatnya Ia yang perantaraan grafiratnya sendiri telah menyediakan bagi manusia Suatu persediaan ilahi dari kekuatan moral Ia tidak akan gagal untuk menggunakan kuasanya bagi kita Kita dapat membawa dosa-dosa dan kesusahan kita ke kakinya Karena ia mengasihi kita Setiap pandangan serta firmannya mengundang keyakinan kita Ia akan membentuk dan menempat tabiat kita sesuai dengan kehendaknya sendiri Dalam setiap kekuatan setan tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan satu jiwa Yang dengan kepercayaan yang sederhana menyerahkan dirinya kepada Kristus Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Seri membina keluarga jelit lima halaman 116 dan 117 Renungan lebih dalam Bagaimana saya dapat mengakses persediaan kekuatan moral yang tak terbatas Dari Kristus Tuhan berkati Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak yang bertantadam kejang sorga Begitu besar kasihmu Tuhan kepada kami Pagi ini kami menyandarinya Dan kami memohonkan kasihmu menyertai kami sepanjang hari ini Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin Berkat di firma Enggantar kami Untuk hati kami Tuhan Depian dando kami syatir Turunkah Kristus findakku Amin Amin